Terima kasih. Sedangkan kalau flexible, itu masih butuh yang namanya lapisan fondasinya. Apalagi kalau fondasinya tidak cukup kuat. Maka kalau tidak cukup kuat, kalau untuk flexible pavement itu bisa armless. Ada beban, mereka bisa armless. Maka supaya tidak armless, biasanya ditambahkan lapisan sub-base. Bukan hanya biskos, tapi ada sub-base cost. Seperti yang di bawah ini. Untuk rigid pavement, kita bisa menggunakan PCA metode atau FAA metode. Jadi ada beberapa metode. Sama seperti untuk flexible. Kalau flexible kemarin, kita ada yang namanya CBR metode dan FAA metode. Untuk saat ini kita akan pelajari adalah FAA metode. Jadi perencanaan untuk tebal perasaan rigid dengan menggunakan metode FAA. Kemudian sama seperti yang kemarin, untuk beban yang paling besar. Jadi main gear-nya tadi itu 95 persen besarnya. Sedangkan untuk nose gear-nya adalah 5 persen. Sama seperti yang kemarin ya. Di main gear itu adalah 95 persen dan nose gear adalah 5 persen. Sehingga nanti berat untuk MTW-nya itu dikalikan 95 persen. Dikalikan 95 persen untuk mendapatkan beban dari pesawat itu. Nanti dibagi dengan jumlah roda. Dibagi dengan jumlah roda. Untuk landing gear type-nya itu ada single gear, ada dual gear, ada dual tandem, ada weight body aircraft. Landing gear type-nya tadi itu sesuai dengan nomogram yang nanti kita akan pakai. Mana yang kita pakai acuan? Apakah single gear, atau dual gear, atau dual tandem. Khususnya weight body aircraft dianggap bahwa bebannya tadi itu 300 ribu pounds. Ya, dianggap sama seperti itu. Kemudian tire-pricer-nya ada 25 persen. Prinsipnya adalah dengan menghitung dulu nilai K. Kalau untuk digit payment itu adalah menghitung nilai K. Nilai K ini sama seperti CBR. Ada hubungannya dengan nilai CBR. Nanti akan ada rumusnya untuk bagaimana menentukan nilai K dari satu isi tanah dasar untuk digit payment. Kemudian concrete flexure strength-nya, waktu-untuhnya dari beton, umur 28 hari. Kemudian ada cross width of design aircraft, dan juga annual departure of design aircraft-nya. Kemudian ini sub-base-nya yang dibutuhkan. Minimal untuk sub-base di rigid payment itu adalah 4 inch. Minimal tebalnya adalah 4 inch. Tipenya ada yang sub-base course, dragad, ada lime rock, ada cement, STTB, atau igono concrete dengan K.175. Pada kondisi tertentu, ini bisa tanpa menggunakan sub-base. Kalau soil classification-nya ini, GW, GB, ini untuk klasifikasinya bagaimana? Untuk GW, GB itu adalah 50%, itu adalah berupa gravel. Kemudian gravel itu dia, 50% dia lolos, tertahan di nomor ayakan 4. Jadi 50%-nya. Nah, kemudian ini contoh berkerasan tanpa sub-drain. Nah, flexure strength itu apa? Runtuhnya ya, Pak. Nah, itu adalah 600-650 PSI. Untuk kekuatan beton 28 hari. Kemudian, design procedure-nya ini, menentukan annual departure-nya sama sebenarnya seperti yang kemarin, pada saat menentukan flexible pavement. Intinya, kita nanti menjadikan, menjadi satu desain aircraft yang kita pakai. Apakah dia single wheel atau double wheel ataupun tandem. Nah, ini. Maka, ini ya. Kalau kita meng-convertkan ke dalam, atau kita pakai nomogram yang dual wheel, makanya dual wheel. Single wheel ke dual wheel itu adalah 0,8. Gakkan 0,8. Jadi, ya, 0,8. Kemudian demikian pula, untuk single wheel, dual tandem. Gakkan 0,5. Ya, apanya? Ya, itu tadi. Apa? Departunya tadi. Kemudian, dual wheel, dan seterusnya. Ini dual wheel ke dual tandem, 0,6. Dual tandem, double dual tandem ke dual tandem, gakkan 1. Kalau dual tandem ke single wheel, gakkan 2, dan seterusnya. Dengan cara yang sama juga, kita menghitung R1. Atau, di sini, rumusnya log R1 sampai dengan log R2, AKB2 per W1. R1-nya adalah 10 pangkat log R2, AKB2 per W1. R1 itu apa? Annual departure untuk desain aircraft. Kemudian R2 adalah annual departure untuk aircraft yang ada di situ. Sebelum dengan landing gear configuration-nya. W1 adalah wheel load untuk desain aircraft. W2 adalah wheel load untuk aircraft yang dikonversikan. Maka, untuk white body, white body, sarannya tadi, untuk W-nya tadi, adalah 300 ribu pounds untuk dual tandem aircraft. Nah, sekarang tinggal kalau dual tandem dibagi 8, ya kan, sumbernya. Rodanya. Nah, ini. Sama ya, seperti yang kemarin ya ini ya. Jadi, aircraft-nya masing-masing, itu kemudian type-nya apa? Dual tandem atau dual wheel. Dual wheel. Dual-dual ini dual wheel ya. Dual tandem beda. Nah, di sini, nanti kita pakai yang mana yang kita pakai untuk desain aircraft-nya. Misalnya kita pakai untuk dual wheel ya, dual wheel. Maka, semua ini, yang ini average-nya ini, average annual departure-nya, itu harus dikonversikan ke dual wheel. Kalau misalnya dual wheel ke dual wheel, dikalikan 1. Kalau dual wheel, dual tandem ke dual wheel, dikalikan berapa? Udah 1,7. Ya. Dan seterusnya. Ini 51,85, 3050 ini dikalikan 1,7. Nah, di sini, setelah dikonversikan. Kemudian, wheel load-nya, wheel load-nya ini tergantung jumlah, jumlah, apa, bannya. Jumlah bannya. Kalau yang di sini, 35,625 ini adalah 300 ribu, karena ini white body, walaupun ini besarnya adalah 450, 700, ini dianggap 300 ribu. sekalikan 0,95 dibagi 8, ketemu ini. Kemudian, ketika kita mendesain itu, kita pakai nomogram yang untuk dual wheel, maka dari dual wheel yang ada ini, untuk desain aircraft itu, dipilih yang paling besar. Saya lagi dipilih yang paling besar, di antara dual wheel. Dual wheel-nya mana saja? Misalnya ini dual wheel ini, ini dual wheel 38, dual wheel 45, dual wheel 25, dual wheel 27, 430 ini ya. Dari 27, 25, 38, 45, mana yang paling besar? 45 yang paling besar. Ini yang dipakai sebagai acuan, untuk desain aircraft. Sehingga, besarnya maximum take off weight-nya itu, nanti di sini, itu yang dipakai sebagai, W1-nya. Halo? Dengar ya? Oke? Nah, kemudian, ini ekivalennya ini, ini R1-nya. Ini R1. R1 tadi ya, rumusnya adalah 10 pangkat log. Ini tadi. Kemudian di total, total ketemu 16 ribu. 16 ribu. Kalau misalnya ini, totalnya ketumnya lebih dari 16 ribu, bagaimana ini, coba ya kita lihat ya, kalau yang untuk, ini berarti, ini bisa saya 75 ribu ya. Sorry, tidak ada hubungannya ya. Beda dengan yang kemarin, kalau kemarin kan harus dikalikan dengan faktor koneksinya tadi. Karena maksimal adalah 25 ribu. ini 16 ribu. Oke. Oke. Ini ya, tadi ya. Nah, kemudian, kita menghitung flexural strength-nya. 7,5 kalikan apa, kuatakan yang 28 ribu. 28 ribu. Akar. Ini ya. Akar ini. Ini yang dipakai. Nah, 600, ada 90 PSI, rekomendasinya. kita menghitung nilai K, nilai K di atas sub-base-nya. Jadi, kita menentukan berapa tebal sub-base kita, ditentukan dulu, misalnya berapa, misalnya kita pakai yang 6 gitu ya, kemudian sub-base kita, berapa nilai K-nya, kemudian nanti di sini akan ketemu nilai K on top di sub-base-nya. Jadi, nilai K di atas sub-base-nya itu nanti ketemu berapa di sini. Itu untuk menghitung yang di sini, K-nya ini. Nilai K-nya ini berapa. K di atas sub-base. Kemudian ini, tadi, kuatkan betonnya tadi, berapa PSI. Pertama, ini kita, dari kuat tekan betonnya berapa. Kemudian kita tarik, kita tentukan berapa nilai K-nya di atas sub-base-nya. Kemudian kita tarik ke sini, kemudian sampai di mana. Kemudian misalnya K-nya ketemunya katakan 100. Kita tarik ke situ 100. Misalnya gitu ya. Di sini 100. Kemudian berapa beratnya. Berat untuk gross width design aircraft-nya. Misalnya 45, ya weh 100, 145 di mana? 45, misalnya dibawah ini, ini 45. Kita tarik ke bawah. Ya, tarik ke bawah. Kemudian ditarik ke samping di situ. Nah, di sini adalah sama ya tadi ya. Annual departure-nya adalah 25 ribu. Maksimalnya. Kalau tadi kan kita 16 ribu. Nah, kalau misalnya 16 ribu kan berarti di antara 25 ribu sama 25 ribu. Maka berapa nilai yang 15 ribu, 25 ribu berapa, nanti di interpolasi di antaranya. Kalau misalnya kita ketemunya 16 ribu sekian. Jadi, nilai yang ada di sini, tebal slab thickness-nya itu 15 ribu berapa, 25 ribu berapa, kemudian kita 16 ribu di antaranya ini di interpolasi. nilai untuk tebal slab thickness yang kita menghitungkan. Itu kalau kita pakai single wheel. Sorry, tadi kita pakai dual wheel ya. Dual wheel pakai yang ini berarti. Dengan cara yang sama, ditemukan dulu kekuatan betonnya tadi, kemudian ditarik ke samping begini, dilihat tentukan berapa nilai K-nya tadi, K on top-nya tadi, on top-nya sub-base berapa, kemudian dari situ ditentukan ke setelah itu adalah menentukan ini ya, jumlah berat dari desain aircraft kita. Misalnya tadi berapa? 45 ya. Ini kan 45. 45 ini ya. Berarti 45 ribu 45 ribu ini. misalnya ini ada 50, 45 ribu dibawah. Gitu ya, dibawah. Terus ke situ. Ya. Oh, sorry. Yang di sini tadi 45 ribu. 1,90 ribu ya. Untuk win-nya. Ya. Terus win-nya. ini dual tandem gear. Jadi ada tiga nomogram ya. Kita pakai single wheel, atau dual wheel, atau dual tandem gear. Kita bisa pakai salah satu dari tiga tadi. Tergantung kita mau menentukan desain aircraft kita apa? Pakai single wheel, atau dual wheel, atau dual tandem. Itu ya. Kemudian, untuk tebalnya tadi, yang dihasilkan di sini, tebalnya ini adalah T. Ya, ini T. Tebalnya dari nomogram tadi T. Nah, untuk non-critical pavement, thickness itu adalah 0,9 kalikan T. Jadi, besarnya ada 0,9-nya untuk non-critical pavement. Apa itu non-critical pavement? Critical pavement itu adalah apron, apron, sama taxiway. Sedangkan untuk runway, central portion of runway, adalah non-critical, dianggap non-critical pavement. Artinya, nanti nilai T yang ada tadi, dikalikan 0,95, 0,90, 0,9 kalikan T, untuk mendapatkan tebal dari runway kita. gitu ya. Nah, ini kenapa kok tadi ya? Apa? White body aircraft tadi. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Misal, tempat aircraft, profit-nya adalah 350 ribu LBS, kemudian, ekivalen debaturnya adalah 6 ribu, ya, termasuk di dalamnya adalah white body aircraft, 7,8, 790 ribu ini, ini ekivalenya ada 6 ribu, kemudian, subgrid, K-nya ada 100 PCI, with poor drainage, first penetration-nya, primary runway-nya ada 100% frost penetration, ya, sehingga nanti harus lebih besar daripada 18 inch. Jadi, besarnya untuk frost penetration-nya. Kemudian, nilai, nilai K-nya adalah ini ya, MR itu, jadi kan MR dibagi 11,4, dimana MR adalah 1.500, kemudian CBR-nya, CBR untuk subgrid-nya, ya, MR itu adalah modul-dulis resilient, dimana ini untuk kekurangan betonnya adalah 650 PSI. Dicoba dengan tebal apa, sub-base thickness adalah 6 inch. Tadi berapa? Sub-base thickness adalah minimal adalah 4 inch, ya, makanya dicoba 6 inch. Dengan 6 inch, maka didapatkan, K- on top-nya itu adalah 200, berapa ini? 250, 220, kurang lebih, 220. Nah, kemudian, ini tadi berapa? 650, ya, apa, keputusan betonnya tadi. 650, kemudian tadi 220, ini 200, 300, di situ. Nah, kemudian berapa besarnya, tadi, nah ini, 350 LBS, ya, beresbit-nya, ya, MTU-nya, berapa? 350 berarti di sini. Nah, kemudian ditarik ke sana, ini untuk dual tandem, untuk dual tandem. Tadi kan, dia ngomongnya kan dual, dual tandem, aircraft, ya, desain aircraft-nya dual tandem, ya, dipakai dual tandem. Nah, kemudian, atau dual wheel, ya. Nah, kemudian ini ke sini, nah, ini adalah, apa, tebelnya, tebelnya, fitness-nya. Tadi annual-nya berapa? Annual, sebetulnya 6.000, ya, 6.000. Berarti di sini 6.000, 3.000, 6.000 di sini, ya. Berarti 16 sama 17, 16,5 mungkin, Bisa 16. 16,6. Ya, 16,6, dibularkan 17 inch. 18 inch, ditambah, sub-base-nya tadi, 6, berarti tebal perkerasannya adalah 23 inch. 23 inch itu berarti, lebih besar dari 18 inch, Berarti lebih besar dari 18 inch. Berarti kalau di 18 inch, dia, untuk frost, dead penetration-nya, apa, protection-nya itu sudah cukup. Ya, nantinya dia sudah, sudah memenuhi. Wad body aircraft, didn't control, slight thickness, but to concentrate, the establishment, to join requirement of design, the niche, and structure. Jadi, wad body aircraft tadi sudah diperhitungkan, ya, di dalam penemuan untuk tebalnya tadi, tapi tadi, wad body aircraft dimasukkan sebagai, apa, beratnya adalah 300 ribu lbs. Ya. Nah, ini adalah rigid payment untuk join-nya, ya, join-nya. Jadi, sambungannya itu bisa, apa, berupa expansion join, yang berupa dowel, misalnya seperti ini, biasanya kalau dowel itu, dia tidak ada, tidak ada, kulirnya, ya, tidak ada, bahkan di, di ujung-ujungnya ini nanti dikasih, ada pelumasnya, begitu ya, supaya, dowel-nya ini nanti bisa bergerak, masih bisa bergerak, karena di situ untuk, expansion, jadi untuk, muai susutnya, ya, construction dan contract, contraction join. Ya, ini kalau contraction join, itu dia pakai tibar, dan biasanya dia, berulir, ya, tulangannya berulir. ini kalau, apa, di antara, dua, ya, dua, slide-nya tadi, ya, nah, kemudian di, apa, di lokasi dowel, itu dilakukan, pemotongan, atau dipotong di situ, ya, tapi tidak, tidak sampai, ke bawah, cuma seperempat dari tebal slide-nya, dilakukan pemotongan di situ, nah, tujuannya apa? supaya, apa, retaknya itu dilokalisir, artinya, lokasi yang paling lemah itu, di lokasi yang dia, di, di gergaji ini, dipotong ini, ya, itu paling lemah, ya, nanti pada saat dia, muai susut, ya, maunya adalah di lokasi yang, paling lemah ini, yaitu di lokasi yang ada dowelnya, nah, ini yang di, yang diharapkan, di lokasi retak yang diharapkan, di lokasi ini, tapi, di lokasi retak ini, sudah ada sambungannya tadi, sambungan dowelnya tadi, ya, muai susutnya tadi, sehingga, tidak masalah, artinya, retak itu tidak, dilokalisir tidak ke mana-mana, begitu ya, nah, itu untuk transfer join, sehingga, lo, yang itu dengan join, itu adalah tibarnya, sekarang, berapa besarnya dowel, berapa besarnya ribar, berapa jaraknya, berapa panjangnya, nah, itu nanti, sama sebenarnya, untuk perencanaannya itu, dengan perencanaan untuk, tebal perkerasan rigid black man, ya, kita bisa pakai, dasar, tebal, slabnya itu, sebagai dasar, untuk menentukan, berapa dimensi, dari dowel, maupun ribar, ya, nah ini, thickness slabnya berapa, diameternya, length spacingnya, untuk dowel, sebenarnya ribar juga sama, ya, hampir sama, oke, sampai sini ada pertanyaan, untuk, materi, rigid pavement, Pak izin bertanya, Pak, untuk yang, frost depth ini, yang 18 ini, itu berarti harus, selalu diketahui, dari soal ya, Pak, atau diketahui, di lapangan gitu ya, kalau di lokasi, yang 4 musim ya, kalau kita kan, enggak ada, kita enggak ada, oh, berarti emang, enggak ada, enggak ada minimal, thicknessnya itu ya, Pak, enggak ada, jadi, kalau di, itu lokasi, 4 musim ya, kalau misalnya, kita ingin, mendapatkan, apa, proteksi terhadap, adanya frost action tadi, jadi, kalau misalnya, air itu, kalau dia beku, itu kan dia, volumenya mengembang, jadi lebih besar, kalau mengembang itu, kalau tidak diantisipasi, dengan, baik itu tebal, slabnya, maupun, tebal dari, base course-nya tadi, maka ini akan menyebabkan, retak, gitu ya, supaya enggak terjadi itu, maka tebalnya tadi, minimal ada 18 tadi, 18, inst tadi, itu khususnya 4 musim, kalau di tempat kita, kan enggak perlu itu, ya itu contoh aja, itu Mas, ada pertanyaan? Terakhir, Pak, dari saya, untuk penentuan, tebal, sub-base itu, kan minimal 4 in, Pak, itu kan minimal, terus untuk di lapangan, di saat kita, merencanakan itu, berdasarkan apa ya, Pak, kita nentuinnya? Apa trial aja, bebas terserah gitu, Pak? Ya, terkan, jadi kalau misalnya, kita mau merencanakan, asalkan tidak, atau lebih dari 4 in, tidak masalah, nanti kan, itu kan berpengaruh terhadap, tebal lapisan di atasnya, gitu loh. tebal lapisan, untuk side track, ya. Oke, baik, Pak. Pak, nanya satu lagi, Pak, untuk yang, Max take-off weight, dari white body, kenapa harus 300 ribu aja, ya, Pak? Mungkin ya, mungkin saya enggak tahu, kita terbatasan dari, apa, nomogramnya itu mungkin ya. Jadi, dianggap bahwa, dengan nomogram itu, dengan tebal yang ada itu, itu sudah cukup kuat, gitu ya, dengan white body aircraft yang besar tadi, gitu. Asumsinya, mereka, untuk FAA itu, Tapi kalau Anda tanya, kenapa kok 300 ribu, kok enggak 400 ribu, atau kok enggak 250 ribu, atau kok enggak, kan gitu ya, kok enggak 500 ribu, nah itu yang saya enggak tahu. Saya mau naaf, saya enggak ngerti. Berarti, apa namanya, kita harus hati-hati dong, pada saat nentuin, benar, ya. Walaupun harus nentuin, air preve dulu. Jadi gini, kan kalau untuk list, untuk white body kan sudah ada, ya, list white body sudah ada, tinggal kita lihat, ini termasuk white body, atau tidak. Kalau dia termasuk white body, langsung dianggap 300 ribu, gitu. Tapi kalau dia, termasuk white body, sesuai dengan beratnya itu, berapa di situ. Kemarin, di slide yang untuk, apa, flexible pavement ada di situ. White body itu apa saja. Ya, yang termasuk kriteria, white body, aircraft, kan banyak. Gitu, Mas. Oke, Pak Daik, Pak. Selamat menikmati. Terima kasih.